Tompi pasang bada beri pemilaan ke Fuji Utami alias Fuji saat dibanjiri hujatan setelah menyindir Tubagus Jodi supir Bibi Ardiansyah. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri, yang lebih dikenal sebagai Fuji, menjadi perhatian publik setelah memberikan komentar yang mengungkit kenangan pahit terkait pembebasan Tubagus Jodi dari penjara. Jodi, yang terlibat dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Bibi dan Vanessa Angel, kini telah bebas. Namun, pernyataan Fuji mengenai hal ini ternyata memicu beragam reaksi dari netizen. Bahkan beberapa diantaranya memberikan kritik yang tajam terhadapnya. Haji Faisal, ayah Bibi, juga memberikan tanggapan mengenai situasi ini. Ia mengaku merasa bingung dan prihatin mengapa komentar Fuji bisa memicu serangan dari netizen. Hisaya juga merasa prihatin dan bingung kenapa sampai seperti itu. Coba bayangkan jika hal ini terjadi pada mereka yang menyerang. Apakah mereka akan tetap diam atau bagaimana? Ia ungkap Haji Faisal di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin, 23 September 2024. Ia juga menambahkan bahwa reaksi Fuji adalah hal yang wajar, mengingat kedekatannya dengan almarhum Bibi. Menurutnya, jika seseorang bisa dengan mudah melupakan kejadian ini, mungkin hubungan mereka dengan keluarga tidak sebaik hubungan Fuji dengan almarhum kakaknya. Kalau dia diam, berarti hubungannya dengan abangnya tidak baik, I jelasnya. Haji Faisal menegaskan bahwa Fuji masih belum sepenuhnya bisa melepaskan peristiwa itu, dan rasa sakit yang dialaminya masih sangat mendalam. Terserah mau bicara apa saja, Fuji belum mampu merelakan, dia masih belum bisa, tetapi hubungan dengan kakaknya dan kakak iparnya baik, I ujarnya. Menurut Haji Faisal, Fuji tidak berlebihan dalam memberikan pendapatnya. Ia berpendapat bahwa jika orang lain mengalami situasi yang sama, reaksi mereka mungkin akan lebih emosional dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh Fuji. Fuji sangat sulit untuk melupakan, jadi apa yang terjadi saat ini masih sangat membekas di hatinya. Oleh karena itu, wajar jika dia mengungkapkan pendapat seperti itu, siapapun pasti akan merasakannya, e-ungkapnya. Jadi, jika saya menarik kesimpulan tentang Fuji, jika dia sudah tidak senang, dia akan mengungkapkan perasaannya. Namun, Fuji tidak terlalu banyak mencela, hanya memberikan sedikit komentar, ia tambahnya. Ia juga menceritakan bahwa istrinya, Dewi Zuhriyati, masih merasakan trauma yang mendalam setiap kali mengingat peristiwa itu. Trauma yang dialaminya bahkan memaksanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Istri saya kemarin sampai menggigil dan gemetaran saat melihat mungkin sosok yang menyebabkan kehilangan anak menantu saya yang sudah saya besarkan dengan susah payah. Semua ini akibat keteledoran orang tersebut. Dia menggigil. Malam sebelumnya, dia tidak bisa tidur, jkata Haji Faisal. Meskipun Haji Faisal dan keluarganya menyadari bahwa peristiwa itu adalah bagian dari takdir, mereka merasa bahwa saat untuk sepenuhnya melepaskan diri dari rasa kehilangan itu belum tiba. Bagaimanapun juga, anak pertama ini sangat berarti bagi saya, nenek, dan adik-adiknya. Kami merasa sulit untuk melupakan. Terima kasih telah menonton!